Assalamualaikum Wr. Wb Kita langsung Untuk kali ini saya cuma bisa memberikan 15 slide Semoga mencakup 3 permasalahan besar dari sudut pandang metodologis orang yang melatalkan Mbak Alawi. Yang paling pertama itu kan tentang ilmu nasab. Ilmu nasab tadi sudah jelaskan, Surah Astifadoh itu Surah Astifadoh dari semua penjelasan tadi sudah jelas, medianya adalah tasamu Jika bicara tentang tasamu, berarti kan ini bicara tentang pendengaran dan pengetahuan orang yang didapatkan melalui telinga dan ketelinga Kalau pada skup tertentu disebutkan masyur, kalau sudah cukup meluas maka disebut nasab atau tasamunya sudah mencapai mustafat, sudah menyeluruh Nah, permasalahannya pertanyaan tentang bukti sezaman, bukti sezaman ketika memakai metodologi ilmu nasab itu kan seperti mempertanyakan dari pertanyaan sudah keliru seperti pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak biasa dia angkat sendiri itu bukan untuk dijawab, itu justru mengelirukan pertanyaannya dalam anak-anak filsafat menyebutnya itu omnipotent paradoksal sebuah paradoks dari sebuah omnipotent yang omnipotent maka ketika dipakai ketika pertanyaan itu muncul dalam metodologi ilmu nasab, itu pertanyaannya keliru, kendatipun demikian saya itu berusaha untuk mencari sifatnya falsifikasi dari pembatal Ba'alawi, kalau toh memang tidak ada naskah sezamannya sebenarnya bisa diisbat atau enggak semua ulama, 140 yang disebutkan memakai metode yang alim dan mengetahui cara kerja ilmu nasab seperti apa verifikasi nasab seperti apa semuanya tidak ada yang membatalkan bahkan Anabhani mengatakan ajumatil umah, al-muhammadiyah itu kan berarti kan level yang cukup tinggi untuk membatalkan hal itu, maka membutuhkan extraordinary klaim, klaim bahwa ini batal harus memakai argumentasi yang lebih dari Anabhani lebih dari Ibn Hajar al-Sekolani, al-Haitamim, al-Sokowi, dan yang lain sebagainya nah saya berusaha untuk memberikan bukti material, tapi ini sifatnya cetak biar nanti kita menantang kepada Pak Manakem Ali yang dari dia, saudara kita, Roma Iramah, aku yakin mari kita uji seberapa akurat beliau ataukah beliau pernah mengutarakan argumennya berdasarkan filologi atau naskah saya belum pernah melihat Pak Manakem mengutarakan satu naskah pun, hingga podcast terakhir dia masih bicara bahwa nama Ubaidila baru keluar di dalam kitab yang berjudul Al-Barko Al-Musikoh telat lama berarti dia tuh gak mengikuti pamin yang kantor, paling tidak beberapa naskah sudah saya sudah saya tunjukkan, yang paling mendekati dengan Syed Ali bin Al-Bakara Sakran itu kan Al-Barko Al-Musikoh berarti kan sebelum itu sekitar tahun 820 sudah ada Juru Syafaf Abdur Rahman Khotib juga mencip memproduksi kitab Iqdul Baruhin karena dia sendiri yang ngomong setelah kitab ini aku cetak, aku produksi, aku memproduksi kitab yang lain Iqdul Baruhin memberikan beberapa isnat beberapa sanat periwayatan itu didapatkan dari mana nah untuk melogikakan, mungkinkah ilmu nasab itu ilmu yang semua metode tadi, Surah Astifadu tadi apakah tidak bisa mengisbatkan nasab ataukah kita harus mengandalkan kebenaran dokumen, nah itu pertanyaan yang cukup keliru, semua orang tahu jika tasamu itu pasti didengar apa yang didengar belum tentu ditulis soh ya apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa kita samperin di masa sekarang, makanya apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah, makanya saya mau nyebutnya apa ya sering ada framing seperti ini jika Imam Baidullah diklaim sebagai sebagai imam kenapa tidak ada yang mencatat ada sebuah sebuah di kitab Al-Mu'jam, karya Ibn Mokri wafat sekitar 381 ada orang yang pada nomor indeks 1367 ya ada sana, Abu Muhammad Asyarif al-Alawi untuk yang belum tahu, dari kalangan Hasan Husaynin, orang pertama siapakah yang disebut atau dipanggil dengan Syarif yang paling jauh dalam bentuk dokumen adalah orang ini yang disebut hadasana Abu Muhammad Asyarif al-Alawi jika ada penyebutan al-Alawi yang spesifik kepada keturunan Imam Ali dan jika ada Hasan Husaynin, salah satunya ya dari wangsa Husaynin, orang pertama yang dijuluki Asyarif adalah ini orang Ibn Mokri orang yang masyur bukan orang masyul, beberapa kitabnya Al-Mu'jam ini pun dikutip beberapa kali di dalam Tarikh Bahadat Al-Khotib terus banyak banyak yang menyebutnya sebagai ulama yang siqoh untuk bahkan As-Sama'ani pun beberapa kali ngerujuk kitab ini kita uji beberapa ada banyak contoh yang bisa saya tunjukkan tapi saya kasih satu aja ini orang yang sangat dikenal oleh Ibn Mokri minimal ini orang pertama yang disebut dengan julukan As-Syarif dari kalangan Husaynin kalimat selanjutnya walam taro'aynaya fil ashraf mithlah bayangkan seorang ulama hadis mengatakan ada orang namanya Abu Muhammad As-Syarif aku belum pernah, kedua mataku belum pernah ngelihat kesyarifan seperti orang ini silsilahnya adalah Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husayn bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib coba kita bandingkan dengan kedua kitab yang dipakai oleh Kia'imat yaitu Tazibullah Ansab dan juga Al-Majdi saya garis bawahi satu, dua, tiga, empat empat nama ini problematik saya langsung ngasih kesimpulan problematik jika memakai kitab nasab yang dipakai oleh Kia'imat dalam pembatalan di dalam Tazibullah Ansab karya Al-Uqbaidili yang wafat 435 ini mohon maaf saya kekrob ya di Auladul Hasan bin Husayn al-Asghar semua nama yang disebutkan orang tadi Ibn Mukri didam al-Mu'jam itu kira-kira nama siapa yang tidak ada? atas oke terlalu ini menurut Musajar dari Al-Mu'qibur ini disebut yang Hasan Adhikah Hasan Adhikah punya anak namanya Abdullah kan gitu tata cara membaca nasabnya kan seperti itu nah kedua nama ini, ini problematik di Kamak itu Tazibullah Ansab hanya nama Muhammad bin Hasan anaknya dari Hasan Adhikah itu cuma ada dua yaitu Muhammad bin Hasan dan juga Hussein bin Hasan orang yang sezaman dengannya yang hidup mendapati masa hidupnya orang yang kali pertama disebut sebagai syarif orang ini Al-Uqbaidili itu kan disebut sebagai Syaih Husharof karena menjadi tuannya para Ashraf karena pencatat awal ya yang paling lengkap dan kompleks kitab yang kita akses cuma satu itu Tazibullah Ansab Tazibullah Ansab ini diakui sebagai Mukhtasor ada yang tidak mengakui kitab Tazibullah Ansab sebagai Mukhtasor dan kitab nasab yang Syamil sehingga ketika tidak ada di situ maka nasabnya bacal ada orang yang sezaman dengan Al-Uqbaidili yang nasabnya itu sudah pasti dia tahu tapi ternyata tidak dicatat juga nah, Mukhopbalah selanjutnya adalah dalam Al-Umari Al-Majdi berarti Al-Umari tahun 490 beliau wafat cuma satu anaknya yang bernama Abdullah oke lolos Hasan yang Muhammad tadi lolos nama ini lolos untuk Abdullah Hasan Hussein tadi lolos nah, coba kita berdengar dengan kitab yang problematik yang berjudul Al-Jurushab apa? Al-Jurushab 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 nah, ini yang saya maksud tadi itu pengen ngasih contoh redaksi yang khasar Khobar Mokoddam Falahu Minal Mokibin kayak gitu ya ini untuk Kak Rozi kalau benar Al-Jurushab itu memang ditulis olehnya berarti kan sekitar tahun 606 ini masa yang cukup pendek untuk mengetahui orang pertama dari kalangan Hussainin yang disebut sebagai Ashraf awal-awal Wa'amal Hassan bin Hussein al-Asghar Al-Ma'ruf bitika Fa'akibuhu min rojulin wahidin Wa'uwa Muhammad apa yang bisa diambil dari sini minimal kita bisa tahu semua kitab nasab itu tidak bisa dipakai sebagai parameter seperti Duk Cabil sekarang kita gak bisa berharap banyak terhadap bukti material yang ada di masa lalu ketika dua kitab taruhlah tiga kitab yang menjadi pembatal pembatalnya kan cuma Nenito kan Ashraf awal-awal ini pun bertentangan dengan dua kitab sebelumnya Taji pula Anca menyebutkan anaknya dua terus Al-Ma'jdi menyebutkan anaknya tadi berapa ya Al-Ma'jdi itu menyebutkan anaknya ini Al-Ma'jdi minimal Abdul sudah kecatat nah ketika dibenturkan dengan Ashraf awal-awal kenapa disebut satu informasi dari mana Muhammad informan dari mana Al-Ma'jdi katanya dia baca kitab ini kalau Allah memang ingkirat kenapa yang ditulis yang Hasan bin Hussein Al-Az bukankah ada Yahya yang hidup atau minimal wafat sekitar tahun 381 ketika Ibn Mukhrib mengatakan hadasana Abu Muhammad Ash-Sharif al-alawi walam taruh ayinaya berarti kan dia tahaku kuliko kan berarti kan sezaman minimal ada orang yang kemungkinan hidup sebelum 381 tiga ulama dua ulama nasab yang sezaman dengannya yang hidup 100 tahun kemudian tidak mencatat jidnya maksudnya dianya gak kecatat juga bahkan ulama yang kalau memang ini diklaim oleh Fakhruddin Ar-Roz di tahun 606 kenapa informasinya nakin cuma satu nah itu bukti kalau semua kitab nasab itu ya gak ihatoh gak syamil gak jame manek seperti ta'rif gitu nah ada satu hal yang pengen saya tunjukkan yaitu naskahnya Ash-Jurah Al-Wabarakah konon diklaim sebagai ditulis oleh Muhammad bin Umar Ar-Roz itu kata Wakil bin Shamsuddin ada redaksi di halaman terakhir itu dia menukil ulang dari catatan Muhammad bin Umar Ar-Roz makanya dia klaim ini kan Fakhruddin Ar-Roz ini bisa kelihatan ya semoga kelihatan yang ada di di youtube ini naskah Ash-Jurah Al-Wabarakah yang dimiliki oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi naskah Ash-Jurah Al-Wabarakah yang saya tunjukkan pertama ini adalah halaman kedua coba saya bacakan nakal tu min khotis Sayyid Jamaluddin Ahmad Ibn Inabah Al-Husayni pada tahun 926 wa'ana al-fakir Ibrahim bin Qasim Al-Amin ada satu naskah pembanding dari Ash-Jurah Al-Wabarakah yang tidak dimiliki oleh Sayyid Mahdi Ar-Roz yang disimpan di Sultan Ahmad Salis ini sekaligus bukti kalau keimat itu ya tidak pernah melakukan penelitian lapangannya sudah tidak ada Sultan Ahmad Salis sudah tidak ada itu nama masjid yang dimiliki oleh seorang raja jika menyebutkan ini maktabahnya maktabah di mana maktabahnya Topkapah Khotifanesi sudah tidak ada lagi namanya Sultan Ahmad Salis itu nama koleksi nomor indeks 26 berapa tadi 2677 yang dituliskan wasiat Mahdi Roja itu 40 tahun yang lalu sekarang naskah itu memang ada dan ada di Topkapah Khotifanesi tidak ada di Sultan Ahmad Salis bahkan ada orang dia sendiri ngomong di rumah irama katanya kitabnya ada Bang Haji dijaga dengan baik bohong dia dia tidak pernah lihat itu saya yang pernah kesana dan melihat tidak ada di Sultan Ahmad Salis adanya cuma ada di perpustakaan Topkapah nyebutnya Topkapi teknya nah perhatikan baik-baik Ibrahim bin Mansur mengatakan kalau Ibrahim bin Qasim al-Amin orang yang menulis ilang naskah ini menisbatkan kitab ini kepada Ibn Inabah yang wafat tahun 828 kira-kira adakah orang yang seharusnya Pak Manakim yang bahas ini gitu naskah di adun naskah ada naskah yang disimpan oleh Manatul Syed Mahdi Roja'i di Iran disimpan di Maktabah Al-Marashi di klaim ini milik Wahid bin Samsuddin yang menulis ulang dari Fakhruddin al-Razi satu naskah ini yang ada di Saudi ini yang disimpan oleh orang yang masih hidup ini menekal menulis ulang dari khotnya atau tangan tulisan tangan dari Ibn Inabah yang wafat tahun 828 manakah yang paling benar saya tidak akan menjawab itu karena jawabannya nanti ada di buku minimal ini menjadi tantangan bagi orang yang diklaim sebagai ahli filologi pernahkah bicara soal naskah seperti ini saya jamin gak pernah ada saya udah ngecek itu di beberapa podcastnya ketemu dan yang di repress juga gak pernah bicara tentang naskah ketemu rumah irama juga langsung iya 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 dimulai dari Al-Barko Al-Musiko mari saya tunjukkan halaman berikutnya yang memperkuat bahwa naskah ini memang kemungkinan besar menurut Ibrahim bin Mansur itu ditulis oleh Ibn Nabah karena halaman paling akhir bentuk dan tulisannya atau redaksinya sama mirip dengan Um Datu Talib yang ditulis sekitar tahun 818 Hijriya nanti saya share kalau ini nah oke kira-kira ada gak sih naskah sezaman atau minimal ada gak sih sanatnya mereka kan minta tentang sanat dikiranya kan hadis mau riwayat tentang nasab itu kan ya diriwayatkan dari orang tua orang tua ke anak ke anak dan seterusnya mereka menaikkan taruhan bahwa buktinya itu harus eksternal ada orang yang namanya Mutawakil Allah yang mendapatkan ijazah nasab sekitar tahun 606 dari Umar Ali bin Masud Atiba'i itu mendapatkan ijazah dari Ali Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid sering kali saya dengar ada orang ini kan namanya atau keimat ya namanya Bajadid namanya Bajadid setelah saya konfirmasi ke Amjad Uftim dan juga Eman Habsi bin Jadid itu gak bisa dibaca dengan Bajadid itu nama kabilah yang seperti bin Hafid bin Yahya bin Zahibu Bakar nyebutnya Bajadid aja makanya penamaannya dia itu Abul Hasan Ali bin Jadid bin Jadid gak ada Bajadid gitu orang ini adalah terkonfirmasi sebagai muridnya Abul Hasan Ali bin Jadid saya tidak saya akan menjawab kenapa ini bisa disebut cangkokan atau mungkin mengajukan pertanyaan orang ini adalah yang digugat yang katanya itu kan mencangkokkan nasabnya kepada Ubaidillah lewat naskah Al-Janadi ini lebih tua dari Al-Janadi karena Al-Janadi wafat 732 kitab itu ditulis sekitar tahun 724 sementara ini orang hidup sejaman dengan Ali bin Jadid yang silsilahnya ditulis melalui Abdullah dan Ubaidillah ada tanda merah disitu itu silsilahnya karena Abdullah terus Ubaidillah sorry terus di ada semacam tanda kecil yang di samping samping kirinya itu disebutkan mungkin Al-Aswab atau mungkin Al-Mulakob kayak gitu penandaan kayak mustadroknya ya susulan Abdullah disini nama lainnya adalah Ubaidillah saya lanjutkan untuk memperkuat bahwa ada sebuah musnad yang ditulis oleh Abu Hassan Ali bin Jadid yaitu ijazah yang diturunkan oleh Umar bin Ali Atibai sekitar tahun 606 lihat redaksinya ada disini kitab Arbaun diriwayatkan seorang-seorang sampai Umar bin Ali Atibai dari mu'alif dari kitab Arbaun itu yang silsilahnya yaitu Al-Syarif Al-Hafidha bin Hassan Ali bin Muhammad dilangan kal'ubaidillah oke kita perkuat lagi nah kal'tuha dan nisbah min khoti bin Jadid saya menulis ulang silsilah ini dari orang nya langsung oke siapakah Ali bin Jadid ini mari kita bicara tentang naskah oke clear ada orang yang mengklaim kalau Al-Janadi itu memiliki silsilah problematik tentang Al-Hafidha bin Jadid saya yakin dia gak pernah membuka naskah ini dia cuman dia cuman apa ya nyebutnya ada Al-Aqua itu memberikan note footnote bahwa naskah silsilah Abu Hassan Ali bin Jadid ada yang di dalam kurung menurut manuskrip Paris nama ini tidak ada gitu jadi dia berkesimpulan kalau Abdullah itu sebenarnya gak ada di manuskrip Paris tiga naskah yang saya punya Abdullah ada manuskrip tahun 820 Hijri ya itu ada terus manuskrip 1051 dari Asuluk Fitubakotil Nama Walmuluk ada nama Abdullah disana meskipun ada pemotongan silsilah tiga empat nama tidak ditulis kayaknya ini juga gak pernah ditemukan bahwa naskah pada tahun 839 yang disalin di tahun itu menuliskan silsilah lengkapnya Abu Hassan Ali bin Jadid sesuai dengan tahun 606 namanya ditulis atau silsilahnya sampai ke Ubaidillah orangnya sendiri yang menulis silsilahnya sampai Ubaidillah ada orang belakangan yang menuliskan silsilahnya tapi manuskripnya tidak ada yang langsung dari penulisnya itu ternyata sama persis seperti naskah tahun 839 kedustaan pertama adalah ketika dia ngomong meneliti setelit setelitnya bahkan Bang Haji Rubarama katanya itu Bang Haji itu melakukan telah manuskrip manuskrip apa dia pernah punya manuskrip ini enggak saya jamin enggak punya atau mungkin punya itu kan diberikan oleh temennya yang pernah melihat dia aku ya pernah temennya saya belum pernah melihat dia membuka manuskrip seperti ini mungkin ini pun belum pernah dibuka ketika membuka saya yakin tulisan dia tentang silsilah yang jadid itu pertama ditulis jadid bin Ahmad terus yang kedua jadid bin Abdullah semua naskah menyebutkan Abdullah enggak ada yang kepotong langsung ke Ahmad kalau memang dia enggak tahu berarti dia bodoh kalau dia memang sengaja berarti ini duska dusta lah ya tinggal dia yang mau milih yang mana ini sekaligus tantangan untuk Pak Manakim Ali yang diklaim sama Bang Haji Rumai Rama istighfar lagi antum ketika ada orang mengatakan Hakul yakin dari informasi satu orang yang mengklaim memakai studi historis padahal dia enggak pernah menelah manuskrip dengan baik beberapa telahnya itu juga enggak baik juga apa yang bisa kita dapatkan istighfar dan macam apa dari Pak Manakim yang dia sendiri ngomong saya pengen ngulang ini terus sebelum dia mengklarifikasi bahwa jadi disebut keturunan saya tahasan coba gitu saya mau ketawa juga agak aneh ngelusudannya juga agak gimana ada satu naskah yang ini baru tapi jangan bilang ini baru karena semua kitab yang untuk miliki yang versi sekarang itu termasuk Taji Pulau Ansap itu pun baru baru disalin sekitar sekitar tahun 890-an Hijriya kalau ngomong ada manuskrip yang ditulis oleh penulisan langsung saya pengen lihat lebih tua mana dari milik saya gitu maksud saya oke saya tunjukkan untuk Musnad bin Umar ini ada orang namanya inilah orang yang bapaknya Sa'uddin Al-Zofari itu adalah orang yang membocorkan informasi tentang Mi'ras 70 kali padahal kan yang diceritakan itu kan ya 7 kali wakilah 70 kali namanya kan Sa'uddin Bila Ali Al-Zofari sampai sekarang masih di Holi di Oman di Zofar di Kesultanan Zofar itu dia punya anak namanya Umar Al-Abid ini ditulis sekitar tahun 637 salinan salinan nanti bisa dicari di buku itu nah kira-kira yang namanya Ali bin Jadid tadi itu punya hubungan historis atau pernah tak aku kuliko atau tidak dari hadisnya Sa'uddin Azofari anaknya Umar bin Sa'uddin Azofari disitu kan udah ada informasi sedikit hadasana Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Alawi hadasana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi yang tidak lain itu kan sepupunya clear ya oke kita coba pencakokan itu ada di mana saya agak sulit mencari suatu hal yang tidak ada bahkan kata pencangkokan ketika dia berusaha pencangkokan itu itu pun ada dia kesulitan jempalikan makanya saya tuh selalu ngomong kalau mau membatalkan nasab orang kan dicari celahnya dulu sementara semua catatan tentang Mbak Al-Alawi itu Mbak Al-Alawi itu seperti seperti apa ya kerumunan yang berbaris gitu ya seperti kumpulan orang-orang yang berbaris semua informasinya itu tertib ketika masing-masing tobakot dicari ada keserusan mencari ternyata masing-masing tobakot itu dengan ulama yang berbeda itu gak ada yang bertentangan gak ada takarutnya seperti Al-Khotib ketika ini di dalam ini kayaknya belum pernah saya unggah juga Al-Khotib itu kan pernah menulis selain oleh Juru Syafaf Miqdul Barukhin oke silsilanya Abu Hassan Ali bin Jadid itu ditulis sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa clear? ditulis oleh orangnya langsung nah orang belakangan ada yang menulis silsilah yang nasabnya itu sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa orang yang sama yang ditulis oleh Ali bin Jadid silsilanya sampai ke Abdullah dan Ubaidillah Abdur Rahman Al-Khotib silsilanya menulis seseorang bisa masuk ya gak bisa masuk Asyikul Kabir Al-Wali Asyikir Ubaidillah menulis langsung Ubaidillah Ibn Seh As-Soleh Ahmad Al-Wali Al-Masyur Il-Ankol Ahmad bin Isa dan seterusnya dan seterusnya kitab itu diproduksi setelah Juru Syafaf oke kita next ke Juru Syafaf dan naskah ini juga saya yakin gak akan dimiliki oleh Mbak Talba alam ya mungkin yang versi yang dulu sempat saya sebarkan versi apa ya versi 40 tahun yang lalu nah mereka kan mengira kalau naskah ini itu kan naskah yang problematik ditulis oleh orang yang majul ya kalau anda gak tau jangan majul-majulin orang gitu orang ini ditulis sebagai apa ya Mu'arikh Mu'arikhul Yaman Asyikok bahkan Mbak Makroma yang hidup 15 setelah penulis pemilik kitab ini wafat sekitar 15 tahun kemudian Mbak Makroma itu kan hidup itu orang yang paling dekat yang bisa memverifikasi orang ini bisa dipercaya atau tidak salah satu kitab yang dia pakai sebagai sebagai rujukan salah duanya Al-Barqo, Al-Mushiko terus yang kedua ada Jarushafaf yang ini ini ditulis sekitar tahun 1278 sekitar 200 tahun yang lalu nah silsilanya dari orang yang berbeda dari nasab orang yang berbeda ditulis oleh orang yang sama yang ditulis tahun 820 otomatis nih Syed Ali bin Abi Bakara Sakran masih balita 2 tahun masih menyusui mungkin ya tidak mungkin dia mendapatkan informasi nama Ubaidillah dari anak yang masih menyusui umurnya 2 tahun naskah ini valid naskah ini solid semua argumentasinya kokok disini sudah penuliskan silsilah dari Ali Kholekosam sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa lantas pertanyaannya ketika sampai sekarang saya masih mendengar dimulai dari Al-Barqo, Musiko dimulai dari Al-Barqo, Musiko dan bisa jadi naskahnya akan lebih banyak dari ini gimana mengklarifikasinya apakah mau taslim jika taslim apakah mau menarik omongan jika mau menarik omongan bagaimana cara cover outnya dosa-dosa fitnahnya gitu kiranya cukup dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok gak keliatan baik kata Alawi disini itu nisbahnya ke Alwi atau ke Ali Imam Ali bin Ubaid Imam Ali bin Abi Talib ini nih sorry oke ini dia saya ini sekaligus promo saya bikin konten di pemenjangan untuk bantah Pak Manakim Ali tentang Syarif dan Syed salah satu setelah menjelajah dua bulan lebih itu saya dapat dari kalangan Huseinin yang disebut sebagai Syarif pertama adalah ini orang Imam Yahya baik tapi Alawi ini disebutkan kepada Syedina Ali betul bukan kepada Alawi betul ini sekadar contoh ketika ada naskah yang bukan kitab nasab dari ulama hadis menemui orang itu dia tahu kalau dia Syarif dan juga Al-Alawi ternyata di kitab nasab tidak ditulis baik gitu baik lalu kemudian jadid jadid sendiri ini adalah anak Ubaidillah cucu ya cucu berarti cucu ke delapan atau ke sembilan oh baik jadi bukan kemudian dia anak dari Ahmad eh gini mahalonizanya itu kan Abdullah atau Ubaidillah itu dimulai dari kapan dikenal sejak kapan ternyata dari keturunannya sudah menebut sekitar tahun 606 yaitu dari Ali Bin Jedid Ali Bin Muhammad bin Ahmad Bin Jedid kita bicara tentang Ubaidillah dulu dan Abdullah problematik atau enggak seperti yang saya sebutkan di pagi tadi saya adalah contoh yang paling tepat dari Ramli menjadi Rumel itu kan contoh yang tidak begitu kontroversi apakah saya kelak 100 tahun kemudian cuma dikenal sebagai itu ya mungkin Anda yang menulis Al-Mulakob di Rumel Abbas mungkin apakah lewat naskah tulisan itu nama saya atau saya disebut sebagai sosok yang historis ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana ilmu sejarah itu bekerja ya gitu maksud saya ketika orang itu berusaha mencari dokumen-dokumen kita tidak lagi bicara tentang historiografi kita bicara tentang kebenaran dokumen kebenaran itu harus ada apa kebenaran itu bisa dikatakan benar jika ada catatannya kata siapa tidak ada satupun sarjanawan barat timur Indonesia yang sepicik itu melihat historiografi permasalahannya bukan ada di sana ketika kita bicara tentang sumber sejaman dan juga sumber yang tidak sejaman atau sumber primer yang juga sekunder dari seki waktu sumber itu kan bisa yang buah asir dengan peristiwa itu terjadi ini bicara tentang nilai historis dari sebuah cerita makin mendekati makin bagus makin bernilai tapi berlomba-lomba mencari sumber historis atau sumber sejaman ya berarti dia tipikal orang yang tidak tahu bagaimana ilmu sejarah itu bekerja jika pertanyaan itu ditanggi mana bukti sejamannya kepada ilmu nasab ya itu sudah pertanyaan yang keliru seperti mengajukan pertanyaan mungkinkah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat sendiri ya seperti logika omnipotent paradoksal pertanyaan itu tidak akan relevan bagi ilmu nasab jika menanyakan Syuhroho Stivado di masa sekarang konyol Mbak Bidela itu wafat tahun berapa kita tahu berapa ngelacak itu butuh effort ngelacak itu pun butuh ekspansi ngelacak itu butuh disklasifikasi naskah yang sangat banyak sekadar contoh di Turki itu kan ada sekitar 2 juta naskah lebih tapi yang bentuknya PDF itu sudah sampai 500 ribuan berarti kan ada sekitar 1.500 naskah yang belum di disklasifikasi belum diunggah dia pun nama tahu namanya Syuhroho Amborokah itu kan baru sekarang baru 2-3 tahun yang lalu sementara pun hakiknya sendiri itu sejak awal itu ya kaget aku pun kaget Pak Rutin Ar-Rozik ternyata ya punya kitab judulnya ini kenapa Mahdi Rojai Sait Mahdi Rojai tetap menulis itu intisaban Mas Yoko Kanfi ya karena itulah seorang peneliti dia akan bicara atas nama naskah meskipun dikasih disclaimer di awal bahwa kitab ini saya intisabkan bukan karena dasar validasi yang akurat karena di naskah itu menyebutkan naskah ini ditulis oleh nantipun kalau Ibrahim Bin Mansur mentahkik Asyad Jalong Barokah dan diterbitkan dalam versi cetak saya yakin itu ya muntah sabnya intisabnya kepada Ibn Inabah yang wabah tahun 828 pertanyaannya sanggupkah orang yang batal Mbak Alawi dengan Asyad Jalong Barokah mempertahankan tesisnya tentang ini ditulis oleh Fakrutin Ar-Rozik kapan waktunya tentukan tanggalnya nanti biar Habib Hanif yang datang yang tadi Gus coba yang Atibai Gus Atibai ini Maktutohnya dimana nih Gus Maktutohnya ada di Yaman Maktutnya ada di Yaman oh ini juga ada salinanya ada di Berlin dan juga di Belanda ada jadi kalau nyari di Google gak bakal ketemu ini Gus ya Insya Allah gak bakal ketemu di Yaman ini kalau yang ini pernah diunggah oleh teman Antum oh iya dari Oman dari Oman itu dari Oman juga kalau ini Umar bin Ali beda orang ya Umar bin Ali sama satu lagi sama-sama satu warga ya Atibai ini namanya Umar bin Ali Atibai Muzufaruddin Umar panggilannya Muzufaruddin dan nama ini adalah orang yang ditulis sebagai muridnya Ali bin Jadid dalam As-Suluk Fita Bakuti Ulama Wal Muluk salah satu muridnya dari Ali bin Jadid itu kan Hasan bin Roshid Al-Hadrumidin naskah Sunan Tirmizi yang bisa dilihat nanti itu di buku bukunya Habib itu naskahnya Tirmizi itu kan ditulis oleh Hasan bin Roshid Al-Hadrumidin buku Antum juga seangkatan dengan ini orang yang tiba ini dia ada dua orang yang menjadi murid orang yang taruhlah nasabnya itu masyuk ada dua orang muhadisin yang menjadi muridnya yang mensakihkan nasab gurunya apakah ini sebagai bentuk kan gak enak gurunya ya berarti Anda merendahkan muhadisin itu gak sikoh berarti padahal Ali bin Jadid itu dikenal Al-Mam Syakhawi atau Bakatul Khawas sebagai la nazirullah fil hadis satu-satunya orang yang cukup pilih ada tazkiyah dari banyak ulama setelah Ali bin Jadid yang menyebutkan Ali bin Jadid seorang muhadisin yang pilih tanding di masanya apakah dia gak sikoh karena menyebutkan silsilahnya keliru apa buktinya karena pada dasarnya kan gini Habib ilmu pengetahuan itu didasarkan pada sebab apa ya kita tidak bisa memfonis sesuatu berdasarkan korelasi ilmu pengetahuan itu berdasarkan kausalitas pencakokan itu bisa ditanyakan pencakokannya kapan siapa pelakunya dimana mencangkok terus apa yang dicangkok siapa yang dicangkok kalau sifatnya cocok Loki itu seperti yang dibangun oleh Kiai Imad yang mencakokan karena ini temannya itu ini temannya Mbak Alawi misalnya sama Mbak Alawi itu korelatif seperti menyebut ketika saya bersin hujan langsung turun oh karena saya bersin hujan turun itu disebut ilmiah pun enggak kausalitas itu ya kausalitas sebab akibat harus tahu bukti evident base-nya sementara sampai sekarang penyebutan cangkok-cangkok itu cuma agitasi doang padahal dia tidak pernah membuktikan pencangkoknya siapa ada sekali lebih tua kitab itu pun ditahkik oleh orang non-ba'alawi diterbitkan oleh perusahaan non-ba'alawi disebarkan oleh perusahaan non-ba'alawi ditulis oleh non-ba'alawi juga apa alasannya sampai sekarang saya belum mendengar islah atau tasim dari mereka terus yang naskah ini Gus ini 606 itu wafatnya Gus ya penulisannya ijazahnya dari Muzhah Faruddin itu mendapat kitab ini di tahun 606 hijriah sama seperti yang ini kan sekitar tahun 606 hijriah itu kan ada tahunnya tahun ijazahnya yang bawahnya tahun ijazahnya 606 kiraatan aleh sana 606 itu kalau yang Muzhah Faruddin naskahnya dimana Gus yang Muzhah Faruddin naskahnya dimana ada dua Al-Makzumi ada Umar bin Ali Az-Zailai ada di To'if terus disimpan juga sama Al-Fakhriah Bip Ahmad bin Cinden yang Muzhah Faruddin itu betul naskahnya ajib di Google gak ada lagi berarti Gus ya model Bip pertanyaan saya berarti kalau tadi kita udah jelas syarat kitab sezaman itu udah gugur menurut perspektif ilmu nasab syarat mutlak wajib kitab sezaman ini bukan untuk mengisbat ini muroji makanya pola kita isbat itu dari Kutubu Lansab tapi ini membuktikan Kutubu Lansab itu valid walaupun jaraknya jauh nah andai dengan asumsi dengan asumsi Syajaroh Mubarakah itu punya Ar-Razi dan dengan asumsi juga bahwasannya disitu ada hasar kalau apakah teorinya Haji Madudin berarti tetap kejawab dong ini sangat kejawab berarti kan dia minta yang lebih tua lebih tua jika memang itu benar didulusi oleh Ibn Inaba ya sangat-sangat apalagi tinggal nanti boleh bisa menjawab dan saya itu berharap jawabannya itu iftirot itu asumsi atas sebuah kesalahan tetap masih terjawab jawab boleh menjawab tapi paling tidak itu jawaban yang jangan aneh nanti coba kita buktikan besok apakah Robito Alawiah menggelar diskusi nasab tapi dari-dari lucu di RMI Nubanten atau katulisan konyol yang lain itu bukan jawaban bukan seperti itu seorang beradab bicara dengan lawan bicaranya itu aja Gus yang mana pasti kak